Yoav Galan sebagai Menteri Pertahanan Israel mengumumkan bahwa tentara Israel atau IDF akan memulai merekrut pria Yahudi ultra-ortodoks. Pengumuman itu disampaikan Galan pada selasa 9 Juli 2024. Disebutkan, perekrutan itu akan dimulai bulan Agustus mendatang. Kantor Menteri Pertahanan menyatakan, Galan telah melakukan penilaian mengenai masalah tersebut bersama Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halefi dan pejabat lainnya. Seusai pertemuan itu, Galan menyetujui rekomendasi IDF untuk mengeluarkan rancangan perintah pada anggota komunitas ultra-ortodoks. Disebutkan, perekrutan potensial dilakukan sesuai dengan kemampuan IDF. Galan dan Halefi Kompak menyatakan bahwa merekrut warga Israel ultra-ortodoks merupakan kebutuhan operasional dan masalah sosial yang kompleks. Seiring dengan itu, tentara ultra-ortodoks diharuskan untuk mempertahankan cara hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih.